Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Anissa Kaulan dari kelas Biologi B Disini saya akan menjelaskan tentang karakteristik bioma daratan dan perairan Bekla langsung saja Bumi merupakan planet di tata surja yang menjadi tempat tinggal dari beberapa jenis makhluk hidup Tidak hanya makhluk hidup saja namun bumi juga mencakup lingkungan dan komponen-komponen di dalamnya Antara makhluk hidup dengan lingkungannya beserta komponen yang ada di dalamnya adalah ekosistem Ada banyak sekali jenis ekosistem yang akan kita temui di bumi ini Pada dasarnya, ekosistem di bumi ini dibagi ke dalam dua kategori yaitu kategori daratan dan ekosistem perairan Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri ekosistem darat Kita mengetahui bahwa di bumi ini mempunyai beberapa macam ekosistem Pada dasarnya memang ekosistem di bumi dibagi menjadi dua macam yaitu ekosistem daratan dan juga ekosistem air Namun ekosistem tersebut terpecah lagi menjadi beberapa macam Ciri-ciri ekosistem darat Yang pertama, ekosistem yang memiliki lingkungan fisik berupa daratan Lingkungan fisik dari ekosistem daratan memang ada di wilayah daratan Namun, bukan berarti tidak ada perairan sama sekali Di ekosistem daratan kita juga bisa menemukan perairan namun yang disoroti secara umum adalah wilayah daratannya sedangkan perairan hanya sebagai tambahan saja Yang kedua, memiliki tipe struktur vegetasi dominan dalam skala luas Ekosistem daratan merupakan gambaran interaksi mahluk hidup dengan lingkungannya secara umum Sehingga ekosistem daratan tidak hanya mencakup wilayah yang sempit saja namun meliputi wilayah yang luas Maka dari itu, ekosistem daratan ini juga dikenal sebagai bioma Ketiga, jenis tumbuhan dan juga hewan beradaptasi pada lingkungan atau wilayah daratan Karena ekosistem darat maka dari itu, binatang dan tumbuhan atau flora dan fauna juga beradaptasi dalam wilayah daratan Hal ini karena daratan menjadi habitat dari flora dan fauna Oleh karena, ekosistem daratan ini terdiri dari beberapa jenis dan setiap jenis mempunyai karakteristiknya masing-masing Maka dari itu, setiap jenis ekosistem daratan ini mempunyai flora dan fauna yang khas dari masing-masing Selanjutnya, jenis-jenis ekosistem darat Bila membicarakan tentang bioma kita mengetahui bahwa bioma ini terdiri atas beberapa macam Nama-nama bioma seringkali kita dengar Bahkan mirip dengan nama hutan Sebagian nama bioma tersebut diambil dari vegetasi tumbuhan atau pohon-pohon yang hidup dominan di bioma tersebut Beberapa jenis bioma yang mempunyai nama disesuaikan dengan vegetasi tanaman yang tumbuh dominan adalah Bioma hutan gugur Bioma safana Bioma tundra Bioma gurun Bioma taiga Hutan hujan tropis Dan padang rumput Masing-masing bioma tersebut akan kita bahas satu persatu karena merupakan ekosistem daratan Baiklah yang pertama Bioma hutan gugur Bioma hutan gugur merupakan jenis ekosistem darat yang pertama akan kita bahas Bioma hutan gugur ini terdapat di daerah yang mengalami empat musim yakni musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi Bioma hutan gugur ini kebanyakan berada di daerah Amerika Serikat bagian timur, Asia Timur, Chile, dan juga Eropa Barat Berikut ciri-ciri bioma hutan gugur Yang pertama memiliki curah hujan yang merata di sepanjang tahunnya yakni sekitar 75 hingga 100 tahun Kemudian yang kedua tumbuhan yang hidup di bioma ini pada umumnya memiliki daun yang lem ketiga terdapat di daerah yang mempunyai empat musim yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur Kemudian yang kedua bioma sabana dimana bioma sabana merupakan ekosistem darat yang berupa padang rumput dengan diselingi oleh beberapa pohon Sabana ini berada di daerah yang memiliki iklim tropis Wilayah yang banyak terdapat bioma sabana adalah di Australia di Australia Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Kenya Bioma sabana dibedakan menjadi dua yaitu bioma sabana murni atau sabana yang terdiri atas satu jenis pohon Kemudian bioma sabana campuran terdiri atas beberapa jenis pohon Selanjutnya ciri-ciri bioma sabana Yang pertama mempunyai curah hujan antara 90 sampai 150 cm per tahun Kemudian yang kedua merupakan padang rumput yang diselingi oleh beberapa pohon Yang ketiga ditumbuhi oleh beberapa jenis flora seperti tumbuhan gerbang rumput acacia eukaliptus Kemudian yang keempat dihuni oleh beberapa jenis fauna seperti gajah macan tutul kijang sebera singa kuda dan beberapa jenis serangga Jenis ekosistem darat selanjutnya adalah bioma tundra Bioma tundra ini bisa dikatakan sebagai bioma yang paling dingin Bioma tundra ini dipecah menjadi dua macam Arkitik merupakan tundra yang berada di daerah kutub utara atau arkitik dan tundra alpin terdapat di puncak pegunungan yang tinggi terseperti di gunungan Jaya Wijaya Bioma tundra ini banyak kita jumpai di daerah kutub utara atau arkitik Siberia Finlandia Rusia dan juga Kanada Ada pun ciri-ciri bioma tundra yaitu yang pertama mengalami musim dingin yang sangat panjang hingga mencapai 9 bulan Yang kedua mendapatkan sangat sedikit radiasi sinar matahari ketukan musim dingin sehingga terlihat gelap Yang ketiga mengalami musim panas selama 3 bulan Yang keempat tumbuhan-tumbuhan mulai tumbuh dan berkembang di musim panas ini Selanjutnya Bioma gurun Ekosistem darat yang selanjutnya Bioma gurun merupakan padang yang mempunyai ukuran sangat luas dan mempunyai sifat tandus Hal ini karena curah hujan yang sangat curah hujan yang turun sangatlah sedikit bisa dikatakan bahwa hujan sangat jarang menimpah wilayah gurun ini Contoh gurun yang terkenal di dunia adalah gurun sahara di Afrika dan gurun gobi di Asia Untuk mengetahui lebih dalam mengenai gurun berikut ciri-cirinya Yaitu ciri-cirinya yang pertama mempunyai curah hujan yang sangat rendah yakni kurang dari 25 cm per tahun Kedua keadaan tanah sangat tandus Kemudian yang ketiga tanah tidak dapat menyimpan air Yang keempat mempunyai kecepatan evaporasi atau tingkat penguapan yang sangat tinggi Selanjutnya Bioma taiga Jenis ekosistem berikut ini adalah disebut sebagai hutan bareal Bioma taiga ini berada di wilayah atau daerah diantara daerah memiliki iklim subtropis Dengan daerah yang memiliki iklim kutub Selain itu di daerah yang demikian Bioma taiga ini juga berada di daerah yang memiliki iklim dingin Daerah-daerah yang memiliki bioma ini antara lain Alaska Amerika Utara Rusia dan Semenanjung Ada pun ciri-ciri bioma taiga yaitu yang pertama terdapat diantara daerah iklim subtropis dengan daerah iklim kutub atau daerah iklim dingin Kemudian yang kedua terdapat perbedaan suhu yang sangat mencolok antara musim panas dan juga musim dingin Yang ketiga terjadi pertumbuhan tanaman ketika musim panas yakni selama 3 hingga 6 bulan Memiliki flora atau tumbuhan yang bersifat homogen atau berseragam Ekosa juga berupa hutan hujan tropis Sesuai dengan namanya hutan ini berada di daerah yang memiliki iklim tropis yaitu daerah yang dilalui oleh garis katulistiwa Contoh hutan hujan tropis yang sangat terkenal di dunia antara lain hutan hujan tropis di lembah sungai Amazon lembah sungai Kongo dan beberapa lagi di Asia Tenggara termasuk di Kalimantan Indonesia Terapun ciri-ciri hutan hujan tropis yaitu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun kemudian yang kedua suhu lingkungan antara 21 hingga 30 derajat Celsius yang ketiga pohon yang berada di hutan ini tumbuh tinggi hingga mencapai 55 meter dan juga membentuk tudung atau kanopi kemudian yang keempat hutan ini juga ditumbuhi beberapa tanaman rambat seperti rotan dan angrek yang menempel di pohon-pohon untuk mendapatkan sinar matahari selanjutnya padang rumput jenis ekosistem darat yang terakhir adalah padang rumput sama seperti hutan hujan tropis padang rumput ini juga terdapat di wilayah atau daerah tropis hingga mempunyai iklim sedang beberapa negara yang mempunyai banyak padang rumput antara lain Amerika Selatan Hongaria Australia Rusia bagian selatan dan beberapa wilayah di Indonesia ada pun ciri-ciri dari padang rumput yaitu yang pertama terdapat di daerah yang mempunyai iklim tropis dan juga subtropis kemudian yang kedua mempunyai curah hujan rata-rata sebesar 25 hingga 50 cm per tahun curah hujan yang demikian ini turun dengan tidak teratur kemudian yang ketiga di daerah yang memiliki curah hujan tinggi terdapat rumput yang tumbuh subur yang tingginya mencapai 3 met seperti bluestone grass sementara di daerah curah hujannya hanya sedikit terdapat rumput-rumput yang pendek seperti grama dan buffalo grass selanjutnya kita bahas tentang ekosistem perairan ekosistem perairan berarti hubungan makhluk hidup perairan seperti ikan buaya dan lainnya dengan makhluk tak hidup misalnya batu air udara dan lainnya ekosistem perairan meliputi ekosistem air tawar dan ekosistem air laut ekosistem perairan akuatik sebagian besar komponen biotik dan abiotiknya berada di air ekosistem perairan akan dibahas yaitu ekosistem air air tawar danau ekosistem lotik ekosistem air laut ekosistem pantai estuari dan terumbu karang pertama kita bahas tentang ekosistem air tawar ekosistem air tawar adalah suatu bentuk menyeluruh atau tatanan yang ada di dalam air tawar dan sekitarnya yang terdiri dari makhluk hidup di dalam air tersebut dan lingkungan air tawar itu sendiri ciri-ciri ekosistem air tawar yang pertama yaitu salinitas atau kadar garam rendah lebih rendah jika dibandingkan dengan sitoplasma kemudian yang kedua adanya aliran air atau arus hal ini amat menentukan distribusi gas yang vital kemudian yang ketiga variasi suhu antara siang dan malam tidak terlalu besar kemudian yang keempat penetrasi atau masuknya cahaya matahari terbatas atau kurang kemudian yang kelima ekosistem air tawar tetap dipengaruhi oleh iklim dan cuaca kemudian yang keenam perubahan ketinggian air terlihat nyata sekali misalnya pada waktu musim hujan air sungainya tinggi dan musim kemarau terlihat sedikit kering kemudian yang ketujuh kadar oksigen terlarut pada ekosistem air tawar relatif lebih tinggi kemudian yang kedelapan intensitas cahaya yang diterima pada ekosistem air tawar cukup tinggi walaupun karena berbagai faktor penetrasi cahaya matahari ke dalam air agak berkurang kemudian yang kesembilan secara fisik dan biologis ekosistem air tawar merupakan perantara ekosistem darat dan laut yang sering disebut sebagai air payau kemudian yang kesepuluh macam tumbuhan yang terbanyak adalah jenis ganggang sedangkan lainnya adalah tumbuhan selanjutnya danau danau adalah ceruk atau cengkungan pada permukaan bumi yang berisi air jadi ekosistem danau adalah hubungan beberapa populasi yang hidup di suatu interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan lingkungan abiotik dan hubungannya adalah timbal balik danau berdasarkan kapasitas airnya terbagi menjadi dua yang pertama danau permanen yaitu danau yang kapasitas airnya tidak dipengaruhi oleh musim kemudian yang kedua danau temporer yaitu danau yang kapasitas airnya bersifat fluktuaktif atau meluap ketika musim hujan dan surut ketika musim kemarau danau berdasarkan produksi materi organiknya yaitu yang pertama danau oligotropik oligotropik merupakan sebutan untuk danau yang dalam dan kekurangan makanan karena fitoplanton di daerah linematik tidak produktif kemudian yang kedua danau etropik etropik merupakan sebutan untuk danau yang dangkal dan kaya akan kendungan makanan karena fitoplanton sangat produktif selanjutnya ekosistem lotik berdasarkan keadaan airnya ekosistem air tawar selanjutnya ekosistem lotik berdasarkan selanjutnya ekosistem lotik berdasarkan keadaan airnya ekosistem air tawar dibedakan menjadi dua macam yaitu ekosistem air tawar lentik tenang dan ekosistem air tawar lotik atau mengalir kita bahas perairan mengalir atau lotik perairan mengalir mempunyai corak tertentu yang jelas membedakannya dan air mengenang mengenang walaupun keduanya merupakan habitat air tawar semua perbedaan itu tentu saja mempengaruhi bentuk serta kehidupan tumbuhan dan hewan yang menghuninya satu perbedaan mendasarkan antara danau dan sungai adalah bahwa dalam terbentuk karena cekungannya sudah ada dan air yang mengisi cekungan itu kemudian kita bahas perairan menggenang atau lentik perairan menggenang dibedakan menjadi perairan alamnya dan perairan buatan berdasarkan proses terbentuknya perairan alamnya dibedakan menjadi selanjutnya ekosistem air laut ekosistem laut sebagai salah satu ekosistem di dunia merupakan suatu dunia sendiri dimana ada di dalamnya terdapat proses dan komponen-komponen kehidupan yang berupa dengan proses yang terjadi pada ekosistem daratan ciri-ciri lingkungan ekosistem air laut yang pertama salinitas tinggi terutama di daerah tropis sedangkan di daerah dingin cukup rendah yang kedua ekosistem laut tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca yang ketiga arus laut yang selalu berputar timbul karena perbedaan dan temperatur dan perputaran bumi kemudian yang keempat di daerah tropis seperti di Indonesia air permukaan laut mempunyai suhu lebih tinggi dengan suhu air di bagian bawahnya sehingga air daerah ini merupakan daerah dasar danau tempat terdapatnya bentos dan sisa-sisa organisme mati perairan di Indonesia belum banyak diketahui secara pasti hal ini dikarenakan belum dikuasainya perangkat teknologi untuk meneliti hingga mencapai perairan dalam tetapi secara umum keneka ragaman komunitas kehidupan yang ada pada perairan dalam tersebut tidaklah setinggi ekosistem di tempat lain makanan konsumen berasal dari planton yang mengendap dan faktor yang telah mati ekosistem pantai letak ekosistem pantai letaknya berbatasan dengan ekosistem darat laut dan daerah pasang surut ekosistem pantai dipengaruhi oleh siklus harian pasang pasang surut laut organisme yang hidup di pantai memiliki adaptasi struktural sehingga dapat melekat erat pada substrat yang keras istilah pantai sering rancu dalam pemakaiannya antara pesisir dan pantai definisi pesisir adalah daerah darat di tepi laut yang masih mendapat pengaruh laut seperti pasang surut angin laut dan perembasan air laut sedangkan pantai adalah di daerah tropis sedangkan pantai adalah daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan air surut terendah daerah daratan adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan dimulai dari batas garis pantai daerah lautan adalah daerah di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi laut dan garis pantai estuari estuari merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut estuari sering dipagari oleh lempengan lumpur interdial yang luas atau rawan garam faktor abiotik yang penting dalam ekosistem ini adalah kadar garam atau salinitas salinitas air berubah secara bertahap mulai dari daerah air tawar ke laut salinitas ini juga dipengaruhi oleh siklus harian dengan pasang surut air nutrien dari sungai memperkaya estuari komunitas tumbuhan yang hidup di estuari antara lain rumput rawa ganggang dan fitoplanton terutama diatom komunitas hewannya antara lain berbagai cacing gerang kepiting dan ikan bahkan ada beberapa invertebrata laut yang menjadikan estuari sebagai tempat kawin atau berimigrasi menuju air tawar estuari juga merupakan tempat mencari makan bagi vertebrata yaitu unggas dan yang terakhir terumbu karang terumbu karang merupakan masyarakat organisme yang hidup di dasar perairan laut dangkal terutama di daerah tropis terumbu karang terutama disusun oleh karang-karang jenis antosowa dari kelas selekratinia yang mana termasuk hermatopik koral atau jenis-jenis karang yang mampu membuat bangunan atau kerangka dari kalsium karbonat terumbu karang berdasarkan tipe-tipe terumbu karang berdasarkan bentuknya yang pertama terumbu karang tipe fring yang pertama terumbu karang tepi terumbu karang tepi atau karang penerus berkembang di mayoritas pesisir pantai dari pulau-pulau besar perkembangannya bisa menjadi bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan pertumbuhan ke atas dan ke arah luar menuju laut lepas dalam proses perkembangannya terumbu ini berbentuk melingkar yang ditandai dengan adanya bentukan pantai yang curam pertumbuhan terumbu jelas mengarah secara vertikal kemudian yang kedua terumbu karang penghalang terumbu karang ini terletak pada jarak yang relatif jauh dari pulau sekitar 0,52 kilometer ke arah dengan diwatasi oleh perairan kedalaman hingga 75 meter terkadang membentuk laguan atau celah perairan yang lebarnya mencapai puluhan kilometer umumnya karang penghalang tumbuh di sekitar pulau sangat besar atau benua dan membentuk gugusan pulau karang yang terputus-putus baiklah itulah tadi penjelasan dari saya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh